Intro Kuat Ma'ruf Terdakwa pembunuhan Yosua kerap curi perhatian Polahnya undang gelak tawa, sikapnya penuh tanda tanya Perannya disebut begitu kuat, benarkah? Mungkinkah ia lolos dari pasal pembunuhan berencana? Seberapa kuat muslihat bisa mengantarnya pada kebebasan? Saya akan mencari jawabnya Kau kuat? Kau kuat? saudara cerita kalau mau ngarangi cerita yang tuntas saya ngomong apa adanya yang lu bener tapi kan ada yang lucu saudara mencoba menutupi sesuatu yang sudah nampak andai memang saudara ini kan kalau ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata saya ikhlas bu yang saya tanyakan saya ini tipe orang pembohong dan saya sakit dan bahasa itu dalam apsifor disebut ia punya kepatuhan yang tinggi begitu ya apakah dia bisa melakukan apapun yang diminta oleh atasannya meskipun ia tahu misalnya hal itu tidak benar nah ini yang kita tidak bisa jawab secara pasti apakah juga dia bisa saja adalah orang yang akan melindungi atasannya dengan cara apapun dengan profil yang kami dapatkan itu sangat mungkin apakah kuat maruf ini sempat juga menyampaikan kesedihannya kehilangan yosua kalau namanya pidana itu ada orang yang melakukan ada orang yang menyuruh ada yang ikut serta ada yang membantu kuat tuh disitu hanya membantu merencanakan pembunuhan jadi dia tidak bisa dijerat 340 persidangan kasus pembunuhan Brigadir yosua berjalan cukup panjang banyak hal menarik muncul dalam persidangan utamanya kala dihadirkan kuat maruf sopir keluarga Verdi Sambo kehadirannya bisa dikatakan cukup menghibur pernyataan yang keluar darinya sering mengundang gelak tawa salah satunya kalau ia bertanya kepada ahli psikolog forensik soal apakah ia seorang pembohong ia mengaku sakit hati sering disebut pembohong kalau ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata saya ikhlas bu yang saya tanyakan saya ini tipe orang pembohong apa yang tidak jujur apa gimana ibu soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur ibu dan saya sakit dan bahasa itu ibu pertanyaan ini ia ajukan bukan tanpa alasan sebelumnya saudara dalam persidangan kala dihadirkan ahli poligraf membuka hasil tes light detektor kuat maruf ia mendapat nilai minus kala ditanya soal apakah ia mengetahui Verdi Sambo menembak yosua minus saudara mengindikasikan berbohong kalau terdakwa kuat untuk saudara kuat kita lakukan dua kali pemeriksaan bapak hasilnya plus 9 yang kedua minat 13 bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja kuat dalam persidangan juga kerap bikin hakim dan jaksa geleng-geleng kepala utamanya kalau ia ditanya soal detik-detik penembakan Brigadir yosua saudara tuh lucu kemarin CCTV kita lihat sama-sama siapa? kodir nampak iya saudara mengatakan disini kodir saya tidak lihat kodir waktu itu saya tidak memperhatikan waktu di CCTV saya baru ngah ada kodir waktu itu baru ngahnya sekarang? iya waktu ada kodir saya gitu pandai memang saudara ini kan hakim juga geram kalau kuat ditanya soal peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 kala itu kuat mengaku tidak melihat Ferdi Sambo menembak yosua sebelum menembak tembok kapan dia menembak yosua? saya tidak melihat bapak menembak yosua bahasa kamu sama Mariki iya kan? tidak melihat tidak tahu tidak dengar berdirinya Ricard dengan Riki itu tidak jauh tidak tapi kalian karena buta dan tertuli makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat saudara dalam persidangan pekan lalu tepatnya 11 Januari 2023 hakim kembali menyoroti peran kuat ma'ruf hakim kala itu menanyakan kepada Putri Chandrawati alasan ia mengajak kuat ma'ruf naik ke lantai 3 rumahnya di Jalan Sakuling Puan Ijit Yang Mulia saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu dan saya juga waktu itu saya lupa saya naik sama kuat ma'ruf setelah melihat kan sudah ingat iya nah kalau begitu apa tujuan saudara mengajak kuat ma'ruf ke langit 3 tidak ada tujuan apa-apa karena saya juga lupa saya ngapain disitu cctv ini saudara bukan baru dihadirkan dalam persidangan sebelumnya kalau dihadirkan ahli digital forensik cctv ini juga sempat dibuka dan kuat ma'ruf menyampaikan tanggapannya saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengijirkan memutar ulang jadi saya ketahuan kapan naiknya kapan turunnya baik terima kasih yang mulia terima kasih tidak hanya kuat saudara dua tersangka lain Riki Risal dan Richard Eliezer juga sempat sampaikan dipanggil oleh Verdi Sambo di lantai 3 rumah jalan saguling ini Riki Risal mengaku disitulah ia diminta oleh Verdi Sambo untuk menembak Yosua Richard Eliezer juga sampaikan hal yang sama terkait dengan rencana penembakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum juga disebutkan di lantai 3 inilah proses perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua itu dilakukan saudara saya ajak anda untuk melihat rumah Verdi Sambo di jalan saguling rumah ini saudara terdiri dari 3 lantai lantai 1 ada kamar tempat para ajudan dan juga ART Verdi Sambo 3 sementara lantai 2 saudara disebut sebagai ruang kerja Verdi Sambo disebutkan saudara dalam fakta persidangan bahwa di lantai 2 inilah Verdi Sambo memberikan janji uang kepada 3 terdakwa lain yakni Riki Risal, Richard Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf selain ada janji uang Verdi Sambo juga membagikan handphone kepada ketiga terdakwa keterangan Richard Eliezer saudara bahwa pemberian handphone dan janji uang itu disaksikan juga oleh Putri Candrawati kepada kami disampaikan ada uang karena kalian sudah menjaga ibu nanti saya kasihkan kalian uang jumlahnya kuat 500 dari 500 saya satu katanya yang mulia di saat itu dibawalah 3 hp yang mulia dan disuruh ganti ganti hp ganti kartu disitu yang mulia sementara itu saudara lantai 3 rumah Verdi Sambo di jalan saguling menjadi ruangan paling privat bagi keluarga Verdi Sambo pengacara keluarga Verdi Sambo Arman Hanis sempat menyebutkan bahwa lantai 3 ini hanya bisa diakses menggunakan lift yang harus menggunakan sidik jari dan itu hanya bisa diakses oleh keluarga inti Verdi Sambo keterangan ini saudara berbeda dengan yang disampaikan oleh Riki Risal bahwa tidak ada akses sidik jari di lift menuju ke lantai 3 tapi akses sidik jari hanya ada di pintu untuk masuk ke ruangan di lantai 3 rumah Verdi Sambo di jalan saguling tapi akses menuju ke ruangan lantai 3 juga menggunakan akses sidik jari di depan lift itu ada pintu yang menggunakan akses sidik jari ketiga lantai di rumah Verdi Sambo di jalan saguling ini saudara sudah diawasi oleh kamera pengawas atau CCTV namun sayang kamera pengawas yang berada di lantai 3 rumah kabarnya rusak hal ini akhirnya tidak bisa merekam pertemuan yang terjadi antara Verdi Sambo, Riki Risal, dan juga Richard Eliezer yang juga kabarnya ada Putri Chandrawati di sana pertemuan yang terjadi sesaat sebelum pembunuhan Yosua terjadi lantai 3 rumah Verdi Sambo di jalan saguling menjadi lokasi krusial dalam pembunuhan perencana Brigadir Yosua Jaksa penuntut umum saudara meyakini di lokasi inilah perencanaan pembunuhan tersebut dilakukan hal ini berdasarkan sejumlah fakta pertama, keterangan dari Riki Risal yang menyebut bahwa dirinya dipanggil oleh Verdi Sambo di lantai 3 rumah ini dan diminta oleh Verdi Sambo untuk menembak Yosua kedua saudara, Richard Eliezer menyebut bahwa di lantai 3 inilah ia diberikan penjelasan oleh Verdi Sambo terkait dengan skenario pembunuhan terhadap Yosua ia juga mengaku di sini ia diberikan amunisi untuk menembak Yosua hal tersebut bahkan menurutnya disaksikan juga oleh Putri Chandrawati peran kuat ma'ruf dalam perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua coba untuk terus dibuktikan dan saya saudara mengajak anda untuk melihat seperti apa peran kuat ma'ruf dalam proses pembunuhan Brigadir Yosua saat di Magelang kuat ma'ruf disebut berseteru dengan Yosua penyebabnya kuat heran melihat Yosua yang mengendap-endap dari lantai 2 rumah Magelang Yosua juga lari kalau ditanya kuat kuat juga menghalangi Yosua naik ke lantai atas rumah Magelang kalau Putri ditemukan oleh ART Susi tergeletak di lantai kuat pula disebut adalah pihak yang mendesak Putri Chandrawati agar melaporkan tindakan Yosua pada Ferdi Sambo padahal kala itu ia tidak mengetahui pasti apa yang terjadi dianggap janggal kala kuat kemudian ikut bersama Putri menuju ke Jakarta padahal ia disebut bertugas di Magelang untuk menjaga 2 anak Sambo yang sedang sekolah saat berada di rumah Saguling kuat ma'ruf ikut dengan Putri Chandrawati naik ke lantai 3 apa yang dibicarakan masih tanda tanya namun setelahnya kuat ma'ruf lalu ikut bersama dengan Putri Chandrawati menuju ke rumah Duren 3 TKP pembunuhan Yosua saya lagi di depan saya dipanggil sama saudara Riki om anter ibu dulu isolasi saya langsung masuk ke mobil waktu itu di Duren 3 saudara kuat ma'ruf bertugas memanggil Yosua di detik-detik sebelum pembunuhan itu terjadi ia bahkan menutup pintu tirai dan jendela di rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3 apa yang dilakukan oleh kuat ma'ruf di lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling mungkinkah ada pembicaraan yang mengarah soal perencanaan pembunuhan Yosua saya saudara coba untuk menghubungi pengacara kuat ma'ruf untuk mengonfirmasi hal ini namun sayang sekali pengacara kuat ma'ruf tidak berkenan untuk kami wawancarai dari fakta persidangan yang muncul mungkinkah ada celah bagi kuat ma'ruf untuk lolos dari jeratan pasal pembunuhan berencana saya akan bahas hal ini bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Pajajaran Prof. Romli Atma Sasimeta Bapak nyetir saya pelan-pelan otak saya gak nyampe pak kalau saya pinter gak jadi supir saya pak andai memang saudara ini kan keterlibatan kuat ma'ruf kita tidak tahu dia tarik dari mana ini proses perencanaan yang dia sampaikan dalam dakwan kuat ma'ruf salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua sosoknya dianggap penting dalam dakwaan disebut kuat menesak Putri Candrawati melapor ke Ferdi Sambu soal peristiwa di Magelang laporan ini disebut membuat Sambu marah lalu terjadilah pembunuhan Yosua siapa kuat? kuat ma'ruf asisten rumah tangga sekaligus supir pribadi Ferdi Sambu satu dekade kuat mengabdi pada keluarga Sambu sempat berhenti bekerja 2 tahun karena sakit kuat kembali bekerja lagi di rumah Sambu tahun 2020 kuat disebut sangat dekat dengan Ferdi Sambu kedekatan ini diduga membuat kuat merasa memiliki kuasa yang besar di rumah Sambu berstatus sebagai sipil kuat justru disegani para ajudan kuat kerap dipanggil om karena dianggap paling senior dalam persidangan sejumlah keterangan saksi mengindikasikan besarnya pengaruh kuat tadi pertanyaan saya kamu jawab seolah-olah kuat ini orang yang posisinya di atas segala-galanya bahkan lebih daripada ajudan bisa melarang ajudan bisa ini padahal kamu jelaskan tadi saudara kuat sejak setahun yang lalu tidak pernah ke rumah Saguling tapi hebat kali dia bisa perintah-perintahkan ajudan sosok kuat semakin mencuri perhatian sejumlah sikap dan celetukannya mencairkan suasana salah satunya kalah ahli psikologi forensik dari asosiasi psikolog forensik Indonesia APSIFOR, Reni Kusumo Wardani mengungkap tingkat kecerdasan kuat di bawah rata-rata orang pada umumnya makruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya jadi bapak kuat makruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi mohon maaf ibu kalau ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata saya ikhlas ibu kuat memang jadi orang terakhir yang mengakui kepalsuan skenario Sambo meski kuat mengaku menyesal atas peristiwa yang menewaskan Yosua namun kuat bersikukuh tidak mengetahui letak kesalahannya dalam pembunuhan Yosua ya kita berharap kalau memang jaksa penuntut umum itu melihat fakta-fakta persidangan yang sebenarnya ini keterlibatan kuat makruf kita tidak tahu dia tarik dari mana ini proses perencanaan yang dia sampaikan dalam dakwan sebagaimana yang didakwakan 340 ya kalau dimulai dari makhlak ini peristiwa kuat makruf sama sekali tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak yang dianggap merencanakan kalau dianggap mulai ini peristiwa perencanaan dari Dorentia dari Sakuling itu kan apalagi dia tidak berkomunikasi dengan Pak Epes tidak berkomunikasi dengan Richard tidak berkomunikasi dengan Ricky satu-satunya komunikasi itu ketika di Dorentia ketika disuruh panggil namun kuat makruf disebut jaksa terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua kuat pun di dakwa bersama-sama Ferdi Sambo Putri Candrawati Richard Eliezer dan Ricky Rizal melanggar pasal 340 pembunuhan berencana Saudara kuat makruf satu-satunya sipil yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang membantah keterlibatannya ia juga mempertanyakan kenapa dirinya bisa dijerat pasal 340 pembunuhan berencana pantaskah kemudian kuat dijerat dengan pasal pembunuhan berencana ini seberapa kuat juga peran kuat dalam pembunuhan Brigadir Yosua kita bahas bersama dengan Pakat Hukum Pidana Universitas Pajajaran Prof. Romli Atma Sasmita Prof. Romli sehat selalu Alhamdulillah terima kasih sudah bersama Nilo Prof kalau kita lihat fakta persidangan yang muncul beberapa hal yang dilakukan kuat itu disebutkan sebagai bagian turut membantu pembunuhan berencana terhadap Yosua kalau salah satunya ketika di durian 3 ia menutup pintu, menutup tirai, menutup jendela apakah peran-peran yang seperti itu bisa disebut sebagai ikut terlibat dalam sebuah perencanaan pembunuhan Prof? kalau saya lihat ya dengar gitu dari dakwan bukan disitu itu pelaksanaan dari perencanaan perencananya waktu mereka berempat ada di rumah satu lagi di rumah Saguling? iya disitu kan dibicarakan nanti lo nembak gue bantu kawan gila macam kan terus pelurunya disiapkan malah putri ngambil peluru kan perencanaan sendiri ya berhukum kan sudah banyak dengar dah seseorang itu ada niat melakukan suatu kejahatan dia sudah ada niat sudah merencanakan dengan cara dia merenung dulu memikirkan dulu kan akibatnya mau jadi apa enggak ya setelah itu dipersiapkan alat-alatnya alat bantunya apa peluru misalnya dan sebagainya dengan apa terus sudah di setel ya diatur kuat lo nanti jaga kan gitu bawa pisau segala macam itu perencanaan semua sekarang kalau melihat peran kuat ketika di rumah Saguling Prof kemarin dalam persidangan CCTV di rumah Saguling dibuka kuat ma'ruf nampak naik ke lantai 3 bersama dengan Putri Candrawati kalau dari CCTV itu hanya 3 menit Prof dia ada di sana apakah dengan fakta itu bisa dibuktikan bahwa kuat ma'ruf ini terlibat dalam proses perencanaan saat di rumah Saguling itu kalau menurut saya enggak kalau mereka berdua ke atas itu mungkin kebiasaan mereka begitu begitu gampangnya naik berdua padahal ada orang lain di sana di rumahnya berarti udah biasa bukan melakukan satu perencanaan di situ meskipun pada saat itu misalnya ada terlihat Putri melambaikan tangan seperti memanggil kuat yang ada masalah itu artinya itu kebiasaan setelah turun kuat juga ikut naik mobil dan menuju ke rumah durian 3 TKP pembunuhan itu juga Anda lihat apakah bisa membuktikan bahwa kuat itu terlibat dalam perencanaan itu ini ya kalau namanya pidana itu ada orang yang melakukan ada orang yang menyuruh ada orang yang ikut serta ada yang membantu kuat itu di situ hanya membantu itu kalau saya lihat membantu merencanakan pembunuhan bukan dia merencanakan bukan dia terus serta kalau terus serta dia ih kalau orang terus serta nih nih gua ikut iya saya ikut memang nih orang gua benci pengen bunuh gitu nah gak ada tuh hanya membiarkan gak takut dia biarkan gak mencegah gak takut sama bos kan gitu kalau saya bilang kuat ya kan siri kisizal itu perbantuan jadi dia tidak bisa dijerat 340 kok bukan gak bisa kalau terus serta kemungkinan bisa kemungkinan tergantung dakpan bukti-bukti yang diperoleh selama sidang ini kelihatan tapi selama sidang kok gak kelihatan terus sertanya bahwa dia memang sama-sama ingin membunuh ya kan ada dendam gak ada itu hanya dia takut melaksana tugas takut sama atasan ketika misalnya ia memanggil yosua di durian 3 dari luar membawanya ke dalam kemudian sampai terjadi pembunuhan itu itu juga tidak bisa membuktikan seseorang ikut dalam proses tadi prof kembali ke siapa yang nyuruh yang nyuruh si sambo dia orang yang disuruh yang orang yang disuruh itu tidak bisa diminta pertanyaan jawab apalagi ada hubungan jaktasan bawahan kan nah ini makanya nih saya bapak juga gak tau apakah jaksa kelihatannya si ngatot 340 hampir semuanya yang beneran yang beneran putri juga ragu saya cuman karena mereka berempat kumpul baru disitu kejadian tapi mereka memang gak niat membunuh putri gak niat membunuh kok gak mungkin bagaimana dengan misalnya Richard Eliezer yang sudah pegang senjata kalau itu lain dia kebetulan ya nasibnya bagus dia LPSK memberikan status Justice School Laborator kalau LPSK nolak kena dia 3-4 ya iya dia nemak kok kemarin tuh disidang Loika Yuridis tapi belum dibahas patut gaknya patut gak perintah seperti itu serang general bener general tapi kok perintahnya membunuh orang membunuh ajudan malah harus dilaksanakan enggak kenapa gak nolak gitu kan ini pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab dan ketika ada relasi kuasa Prof maka orang itu tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas prisma itu ya karena diperintah dan ada jabatan yang memerintah jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh Hakim hati-hati karena jangan-jangan orang yang nah tidak bersalah sebetulnya ya Lika Yuridisnya seperti ini bersalah kan nemak kok tapi kepatutan jadi masalah tapi ketika misalnya ada perang kuat disitu misalnya ya menjadi orang yang mendesak putri untuk melapor ke Ferdi Sambo sampai muncul kemarahan dia akhirnya juga ikut terlibat dalam kasus ini keterlibatan antara peristiwa Magelang dengan Duren 3 apakah itu bisa dikaitkan Prof? ini ya kalau kita ya dihadapkan pada situasi itu ya maksudnya wah saya diperkosa pasti kita ya sebagai orang pihak luar bukan saudara harus laporin Bapak dong jangan nanti ada masalah hari kemudian hari duri dalam laging dalam rumah tangga itu bahasa yang biasa kalau kita menghadapi sesuatu tapi dia tidak menyangka akan akibatnya sefatal itu gitu jadi tidak ada yang mengarah bahwa ada niatan penghilangan nyawa itu dari kuat malam si Ricky juga enggak kasus ini kan sebenarnya dipermasalahkan oleh pihak Ferdi Sambo karena banyak hanya mengacu pada satu keterangan yaitu keterangan Richard Eliezer yang disebut sebagai justice kolaborator ini yang kemudian selalu digunakan jadikan senjata oleh pihak Ferdi Sambo bahwa satu keterangan ini tidak bisa digunakan untuk membuktikan satu peristiwa kemudian berencana Anda bagaimana Prof melihatnya? kalau saya melihatkan banyak saksi banyak keterangan dari saya saksi dan yang paling sulit ya tanah-tanah tanya saksi-saksinya orang-orang dia juga saksinya orang luar siapa paling membantu yang perempuan si kuat selebihnya orang-orang situ juga jadi memang agak sulit ini jaksa ya menyesuaikan keterangan satu dengan satu lainnya tapi yang jelas ada orang mati dia yang nembak itu jelas empat orang ada di situ semua jelas terjadi pembunuhan yang sempurna evidence tamas putri lima nah kalau yang namanya keterangan Eliezer menurut saya tidak membantu banyak Anda tidak melihat keterangan Eliezer bisa hanya dia bisa mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya itu saja kelebihan dia kalau si Eliezer tidak ngaku tidak ke LPS tidak buram ini secara hukum tidak akan jadi perkara tapi apakah kemudian keterangannya menjadi kekuatan memiliki kekuatan bukti belum tentu belum dari fakta-fakta yang muncul persidangan yang berjalan Anda merasa cukup kuat untuk membuktikan lima terdakwa ini terlibat pembunuhan kemarin sidang terakhir itu kan masing-masing udah mau karena sidang mau menanggalkan dituntutan itu hakim sesuatu apanya itu memeras pengakuan gitu sampai hakim bilang kamu bohong gak boleh gak boleh hakim kamu bohong ya kamu tuli ya iya hakim juga sempat menyebutkan bahwa saya tidak butuh pengakuan saya selalu katakan saya tidak butuhkan pengakuan tapi karena saudara disini disumpah tolong ceritakan apa adanya ya apalagi gak boleh gak boleh ngomong gitu hakim tuh gak boleh saya juga kaget berani betul harusnya jaksa itu pekerjaan jaksa leken terus gitu apa yang Anda baca dengan hakim bersikap seperti itu kewalahan lah misalnya untuk membuktikan 340 kepada 5 tersangka terdakuan menurut Anda hakim masih belum yakin bahwa mereka terlibat 340 sampai kemarin sidang gak yakin hanya yakin hanya yakinnya satu semua bohong gitu aja hakim bahkan melakukan sidang di TKP pembunuhan nah itu untuk meyakinkan keterang-keterang semua itu dia gak percaya kamu dimana berdiri kamu dimana kan gitu dia datang ke tempat baru dia yakin oh si kuat disini si Richard sempat Ricky Rizal Ricky Rizal disini bohong dia bilang gak tahu yang gak tahu tidak melihat tidak melihat makanya buta tuli apa nah dengan TKP kemarin itu meyakinkan memberikan keingin kepada hakim bahwa memang ini tersekongkolan ya mungkin dari situ hakim bisa dapat keterangan bahwa keterangannya bohong yang betul itu kamu tahu tapi para-para tidak gak tahu jadi artinya apa kalau saya tahu pura-pura tidak tahu saya mendukung si FS kan betul gak karena mendukung dianggap setelah perencanakan gitulah kira-kira jadi proh menurut anda Ferdi Sambo bisa difonis dengan 340 tapi 4 terdakwa lain belum tentu bisa gak bisa kuat ma'ruf pun tidak bisa enggak kalau tahu bisa dibisa-bisain aja dengan tapi dengan hubungan relasi kuasa menjadi lebih ringan jadinya oke ya kalau ringan dari perencanaan gak bisa ya 338 karena kita mengacu pada keyakinan hakim dalam mengambil ya itu bagaimana anda melihat akhir dari persidangan ya justru disitu saya menunggu tuh gimana putusannya gimana pertimbangan penting pertimbangannya nih bisa kelihatan nanti hakim bohong apa enggak mampu apa enggak kayak lagi ini pekerjaan berat bagi hakim kalau analisa anda terus yakin saya yakin-yakinnya nasib orang loh ini iya nasib orang loh 15 tahun tuh wala 15 tahun 20 tahun tuh lama ini menjadi ujian bagi hakim iya enggak bukan bagi hakim bagi sistem peradilan buat saya ujian besar ini kasusnya besar signifikan belum pernah ada dalam sejarah masalah perselingkuhan menjadi masalah nasional jadi ini sekali lagi adalah ujian bagi sistem peradilan kita di Indonesia dari kasus Sambu ini Prof. Rombli Atma Sasmita Pakar Hukum Pidana Universitas Pajajara terima kasih sudah berbagi informasi di ini loh sehat selalu sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang melainkan perselingkuhan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa kuat maruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampasnya orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menjatuhkan pidana terhadap kedakwa kuat maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun secara logika juga kan tidak mungkin dilakukan melarang seseorang pada saat itu sementara dia sendiri tidak tahu bahwa akan terjadi penembakan dan dia tidak dia tidak sangka peristiwa ini setragis ini kejadiannya diantara para ajudan yang lain dan juga ART lainnya sodara sosok kuat maruf ini menjadi sosok yang paling disegani ia dianggap senior sehingga panggilan terhadap kuat maruf juga berbeda ia dipanggil dengan sebutan om kuat dan sodara menarik juga dalam analisis asa asosiasi psikolog forensik Indonesia atau APSIFOR ini kuat disebut memiliki daya intelijensi yang rendah apa artinya ini dan juga bagaimana konsekuensinya terhadap orang-orang mungkin di sekitarnya kuat maruf ini kita coba bahas bersama dengan ahli psikolog forensik Reni Kusomo Wardani selamat malam Bu Reni sehat selalu malam Mbak Niru Alhamdulillah sehat Bu Reni anda bersama dengan tim menyusun dan hasil psikologi forensik dari para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua termasuk di dalamnya adalah terdakwa kuat maruf dan dalam analisis APSIFOR itu disebutkan kalau kuat memiliki daya intelijensi yang rendah memiliki kecerdasan di bawah rata-rata apa artinya itu Bu Reni? Sebetulnya ini ranah privat ya Mbak Niluh ya mengenai aspek kecerdasan nah kalaupun ini disampaikan di dalam proses persidangan itu atas izin jaksa, hakim dan juga yang bersangkutan jadi ya sebetulnya itu maknanya bahwa secara umum kemampuan atau kapasitas untuk menerima dan mengolah informasi itu berada di bawah rata-rata seusianya pada umumnya apakah itu berarti ia juga tidak akan mudah memahami apa yang kemudian diperintahkan padanya? kalau itu sebuah perintah yang kompleks mungkin bisa seperti itu namun di dalam konteks apa yang terjadi pada kuat maruf dari hasil pemeriksaan kami itu kebetulan pada situasi itu tidak ada perintah yang kompleks kita tahu bahwa yang diperintahkan kepada kuat adalah memanggil Jay dan memanggil RR ya jadi memanggil Riki dan memanggil Joshua nah itu bukan sesuatu yang kompleks nah Bu Reni ada beberapa peristiwa yang menarik ketika di Magelang akan berangkat menuju Jakarta Putri Chandrawati memberitahukan Riki Risal akan berangkat ke Jakarta Riki Risal memberitahu kuat dan kuat kemudian ikut menuju Jakarta kuat disebut berinisiatif ikut ke Jakarta kedua kemudian ketika di rumah Saguling Putri menyebut tidak pernah mengajak kuat untuk naik ke lantai 3 ia menyebut mungkin itu inisiatifnya sendiri pun di rumah Duren 3 ia menutup pintu jendela dan lain sebagainya itu juga tidak ada perintah ia melakukan sendiri apakah orang dengan tidak akan mudah memahami hal yang kompleks bisa berinisiatif melakukan hal-hal tersebut? pekerjaan dia adalah driver ya jadi biasa untuk menjadi sopir maka pada saat diajak oleh Riki pada waktu itu om gitu ya ikut ke Jakarta nah buat dia itu adalah terkait dengan pekerjaannya dan seperti dia menutup jendela menutup pintu itu juga adalah pekerjaan yang terbiasa dia lakukan pada saat dia bekerja sehingga disini tidak membutuhkan juga satu proses berpikir kompleks dalam Apsifor disebut ia punya kepatuhan yang tinggi begitu ya Mbah Reni ya apakah kepatuhan yang tinggi itu juga berkaitan dengan loyalitas kepada atasan yang artinya dia bisa melakukan apapun yang diminta oleh atasannya meskipun ia tahu misalnya hal itu tidak benar atau dia masih mereka-reka apa sebenarnya tujuannya? nah ini yang kita tidak bisa jawab secara pasti karena memang dia pada saat itu tidak dihadapkan pada konteks perintah destruktif dalam istilah psikologi ada kepatuhan yang destruktif dimana pada saat orang mendapatkan perintah kemudian mematuhi perintah sementara efeknya itu negatif atau merusak dari hasil pemeriksaan kami terhadap bapak kuat makruf itu menunjukkan bahwa level agresifitasnya rendah tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai moral itu cukup tinggi nah secara teoritis hal ini dapat menghambat kemungkinan terjadinya destruktif obedience tapi dari hasil analisis yang kemudian Anda buka di persidangan waktu itu Bu Reni apakah juga bisa menunjukkan bahwa dia bisa saja adalah orang yang akan melindungi atasannya dengan cara apapun? dengan profil yang kami dapatkan itu sangat mungkin pemelaan pada konteks moralitas gitu konteks moralitas maksudnya gimana itu Bu? dia itu punya ketaatan juga terhadap sebuah aturan dan nilai-nilai moral yang dia anut sebagai orang Jawa dan kemudian nilai-nilai moralitas antara baik dan buruk itu memang dia anut ya dia internalisasikan sedemikian rupa dalam level yang cukup baik Bu Reni ini kalau kita lihat dalam persidangan kuat ini kan terlihat apa ya dia banyak mengumbar senyum misalnya dari pengalaman Anda apakah wajar orang bisa melakukan hal seperti itu di tengah situasi ia terancam hukuman mati? di dalam psikologi itu ada istilah reaction formation dimana seseorang kemudian bereaksi atau berespon menunjukkan satu perilaku yang sebaliknya dari apa yang dia rasakan nah dari hasil pemeriksaan kami sebetulnya ada rasa frustrasi yang luar biasa ada rasa takut dan depresi juga pada Pak Kuatma'ruf ini namun ada respon dimana dia ingin terlihat tegar sehingga yang dimunculkan justru kebalikan dari apa yang dia alami apakah boleh Bu Reni sampaikan kepada kami apa hal yang disampaikan oleh Kuatma'ruf kepada psikolog ketika ia diperiksa terkait dengan pembunuhan setelah pembunuhan Yosua itu terjadi yang ada pada waktu itu statementnya adalah saya takut, saya tidak tahu terjadi seperti itu saya bingung, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ada di rekomendasi hasil Apsifor itu untuk memperhatikan kondisi kejiwaan Kuatma'ruf yang cenderung ingin bunuh diri apa yang dia sampaikan Bu Reni? dia sangat takut, sangat khawatir yang saya katakan tadi pada waktu pemeriksaan itu kondisi depresinya itu cukup tinggi apakah Kuatma'ruf ini sempat juga menyampaikan kesedihannya, kehilangan Yosua? waktu itu dia menyampaikan kekagetannya dan ketakutannya nah terkait Yosua sendiri memang kami tidak secara langsung untuk menanyakan baik, Bu Reni Kusumo Wardani, ahli psikolog forensik terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu Bu Reni terima kasih Mbak Nilu persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak baru para terdakwa siap menghadapi tuntutan jaksa kelima terdakwa saudara Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Riki Risal, dan Kuatma'ruf diagendakan mendengarkan tuntutan pada petani Bapak nyecer saya pelan-pelan, otak saya nggak nyampe Pak kalau saya pinter nggak jadi supir saya Pak andai memang saudara ini kan keterlibatan kuatma'ruf kita tidak tahu dia tarik dari mana ini proses perencanaan yang dia sampaikan dalam dakwaan Tidak, terus diapain langsung di depan saya langsung di depannya kemudian saya perintahkan setelah saya berarti posisi Bapak menghadap ke dapur dong, tidak menghadap ke tangga kan saya sudah sampaikan menghadap ke Yosua memasuki pekan ke-13 persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua semakin berpolemik para terdakwa Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Riki Rizal, Kuatma'ruf, dan Putri Candrawati bersiap hadapi tuntutan para saksi ahli dihadirkan berbagai alat bukti ditampilkan perlahan membuka titik terang peristiwa penembakan Brigadir Yosua pekan ini para terdakwa hadapi tuntutan jaksa dimulai dari terdakwa Riki Rizal dan Kuatma'ruf keesokan harinya terdakwa Ferdi Sambo kemudian Putri Candrawati dan Richard Eliezer jadi yang terakhir menghadapi sidang tuntutan jaksa penuntut umum Hakim pun merasa lebih perlu diyakinkan demi bisa menjatuhkan Foni seadil-adilnya Alhasil, menggali fakta tak hanya dilakukan Hakim di dalam ruang sidang mendatangi langsung tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren III serta mengunjungi rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling jadi hal yang perlu dilakukan Pada prinsipnya Mas Hakim ingin katakanlah melihat TKP tempat kejadian perkara itu untuk menambah keyakinan Hakim untuk lebih meyakinkan Hakim kaitannya dengan lokus diliktenya itu seperti apa di sana kita hanya melihat lokasi setelah itu jaksa penuntut umum silahkan digunakan pada tuntutannya dan penasihat hukum silahkan simpulkan dalam pembelaannya begitu ya, jadi tidak ada pembuktian di lokasi kita hanya pengen melihat situasi dan kondisi di sana apakah para terdakwa dapat terlepas dari jeratan pasal pembunuhan berencana? publik terus menanti akhir persidangan menunggu putusan yang seadil-adilnya menjadi pertaruhan bagi Hakim dalam memutus perkara yang mencuri perhatian bukan hal mudah keyakinan adalah kuncinya persidangan Sambo tak hanya ujian bagi Hakim tapi juga sistem peradilan bangsa ini bukan perkara mudah memutus kasus yang telah mencuri perhatian publik begitu besar kepastian hukum harus dijamin hukuman seadil-adilnya harus dipastikan bagi siapapun yang bersalah saya Nilu Puspa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati